Belum nonton video ini, ada giveaway kalung emas dan kaos official ikatan cinta untuk pendaftar baru SpinPay. Download SpinPay sekarang di App Store dan Play Store. Memang ya lo cukup manja sama nyata-nyata? Iya, dari dulu sih. Dalam hal apa tuh misalnya? Dari dulu sih, maksudnya pas masih ada almarhum pun, gue manja banget sih. Kevin, gue mau, ini mungkin pemirsa juga banyak yang masih inget gitu cerita lo waktu kehilangan bokap Ammarhum. Itu tahun 2015 di bulan Desember ya, kan sebenernya belum lama dari 2016. Waktu itu meninggalnya beliau mencelakaan motor. Mencelakaan motor. Lo trauma gak sih? Sampai sekarang ini kan waktu tuh cepet banget berjalan ya. Terus kayak, dan udah gitu gue kebetulan gue tunggal juga, gue anak tunggal, gue juga enak. Kalau tinggal tuh gue selalu bertiga aja gitu loh emang. Maksud gue emang tiap hari tuh kalau ke lokasi syuting, pasti yang ngantrein kalau gak bokap ya nyokap, kalau gak bokap ya nyokap. Tapi yang paling sering itu bokap, bokap ngantrein gue selalu kalau syuting. Sampai sekarang pun kayak emang bener-bener masih bener-bener merasa tidak nyangka. Masih kehilangan gitu loh. Dan ya saya langsung gue sebagai anak cowok, gue harus bisa menguatkan nyokap gue sendiri, sama-sama saling menguatkan. Oke. Suka kangen gak sih sama bokap almar lo? Parah sih, gue setiap setiap harinya ya bisa dibilang setiap detik, setiap menit, setiap jam itu gue pasti ada aja mikirinnya gitu. Di saat kondisi seperti apapun gitu ya misalnya contohnya kayak ya dia masih belum banyak ngajarin gue soal mesin lah atau apa gitu. Yang emang gue gak tau, yang emang kerjaan bokap harusnya ini menjadi kerjaan gue gitu loh. Dan dari situ sih ya gue nangis gitu loh maksud gue kayak gue sedih banget karena emang gue belum sempet diajarin apapun gitu loh. Ada gak momen yang kadang-kadang bikin lo, gue gak ada lagi nih momen ini nih, momen ini dulu ada waktu almar lo masih ada. Setiap pagi sih, dia pasti nginjidat dulu. Itu setiap pagi? Dilakuin? Pasti. Dari kecil? Dari kecil kalau misalnya gue mau pergi gitu misalnya mau ke lokasi atau mau kemana, dia pasti soalnya nginjidat dulu. Oke. Pasti. Itu kejadian, gue sempet ngikutin yang waktu kejadian kan sampe dibawa ke satu rumah sakit. Cuman ya penanganannya ya begitulah akhirnya dalam kondisi seperti dibawa lagi ke rumah sakit yang lain. Itu apa yang lo rasain nih? Kalau gue di posisi lo mungkin gue gak tau deh. Merinding ben. Iya. Apa yang lo rasain loh gitu ya? Maksudnya apa? Ya jadi. Gimana ngadepinnya? Kalau nyokap ini orangnya gak panikan. Nyokap tuh orangnya gak panikan. Kalau gue sangat panik. Gue sama seperti beliau gitu. Gue orangnya panikan. Apalagi ada kejadian seperti ini. Yang. Ya emang sih gue baru pulang dari lokasi syuting sebenernya. Oh waktu kejadian lo di lokasi? Dan gue waktu itu mau ke acara. Sebuah acara. Tapi tiba-tiba denger kejadian seperti ini. Tiba-tiba dibawa ke rumah sakit. Dan gue sampe rumah sakit yang pertama. Bokap udah yang emang udah kesakitan banget gitu loh. Oke. Udah luka-luka. Ada yang robek beberapa. Di kepala juga. Kayak gitu-gitu loh. Kenapa bisa kayak gini gitu loh. Kenapa bisa kayak gini. Gue bener-bener kayak. Apa ya. Sedih banget. Gue gak tau lagi sih. Dan gue bener-bener bertrek-treaksi. Kalau bisa dibilang di rumah sakit. Oh di rumah sakit jadi. Karena penanganannya sangat kurang misalnya. Jadi kita nunggu ambulans dari rumah sakit yang satunya lagi. Untuk ditangani. Tuh. Di rumah sakit yang kedua itu pun. Alat bantu pernafasannya. Yang buat jantung itu ya. Itu bukan yang dikejut. Tapi dipompa masih. Masih dipompa gitu. Padahal bokap udah kesakitan banget. Semuanya udah seluruh kesakitan. Dan hati-hati juga kalau misalnya panikan kayak gitu. Udah gitu. Itu bisa jantung. Jadi jantung panik. Udah. Jadi seperti itu. Oke. Jadi di saat seperti itu. Lagi-lagi dibantu alat. Penafasan itu. Penafasan itu. Dokter ngasih resep. Untuk gue beli. Apa. Obatnya gitu. Gue keluar lah. Nyokap masih disitu. Ada saya lah juga disitu. Oke. Gue beli keluar. Di depan rumah sakit. Di rumah sakit gak ada. Abis obatnya di depan rumah sakit gak ada. Akhirnya gue agak keliling. Muter. Agak lumayan jauh dari rumah sakit. Pas gue baru naro resep. Kamu kesini dulu. Ditelepon namanya. Kamu kesini dulu. Tolong please. Kamu kesini dulu. Obat belum di tangan tuh. Obat belum di tangan. Terus? Gak jadi. Mas gue tarik lagi. Terus. Itu gue diantara sama satpam rumah sakit. Dia bilang. Mas mau doanya ya. Menurut gue ini gak ada apa-apa. Gue berusaha untuk menangin diri gue. Ya kan. Pas sampai sana udah dimin. Man. Sebalik. Wah. Gue sebenernya gak mau ngungkit ini sih. Kejadian lagi. So sorry. So sorry. So sorry. Sebagai. Anak yang. Ya. Ya. Sama bokap gitu ya. Bokap kan pasti selalu menalamkan. Menanamkan pesan. Tapi pasti ada nilai. Atau pesan yang selalu diinget. Iya gak sih. Yang lo jalanin. Banyak banget sih pesen yang gue dapet sebenernya. Apa gitu. Khususnya di dunia seperti ini. Di dunia entertainment kayak gini. Karena dari dulu emang. Bokap support banget sih. Dari dulu emang. Bokap tuh pengen banget. Untuk gue tuh bisa bermain. Ya acting lah. Sekala macam. Ya. Banyak banget. Pesan yang gue dapet ya. Contohnya kayak. Si sukses-suksesnya lo. Nanti lo gak akan. Jangan sampe sombong. Kayak gitu-gitu. Lo jangan. Lo tetep. Down super. Lo tetep sekia sama fans lo. Tanpa fans. Lo nothing. From zero to hero lah. Gue bukan. Tipikal yang emang. Tiba-tiba langsung. Satu match neton. Terus meredap itu gak. Gue gak kayak gitu. Gue emang yang dari awal. Dari. Dari bener-bener figuran. Gue yang dibayar 25 ribu. Yang kayak gitu-gitu. Itu gue udah. Itu lo alamin tuh ya. Gue alamin. Dan almarhum bokap nemenin tuh. Mau nemen itu. Almarhum selalu nemenin gue. Iya. Dan keliatan sosoknya. Kevin Julio sekarang seperti apa. Ya ini pasti gak terlepas juga dari. Dedikan. Almarhum bokap. Dan juga nyokap. Bokap dan nyokap ya. Mereka selalu ngajarin yang terbaik banget sih. Pasti. Apalagi gila cuman satu. Enggak. Gue bisa dibilang sih kesayangan. Oke. Kalau bicara soal peninggalan bokap. Tadi kan lo sempat cerita. Bahwa motor itu. Motor yang lo sayang itu. Memang. Itu hadiah dari bokap. Yang sampai sekarang lo jaga banget. Dan. Memang. Enggak lama dari pemberian bokap itu. Kejadian. Bokap meninggal. Meninggalkan kita semua. Tapi selain itu. Ada gak barang peninggalan bokap yang masih lo simpen? Motor aja sih sebenernya. Setiap lo ngeliat motor itu. Iya. Parah ya gue. Setiap ngendarin motor ini tuh kayak bisa dibilang. Kalau lagi sendiri nangis gue. Serius lo. Dalam helm itu. Pernah? Pernah gue. Sering banget malah. Motor itu ya. Hanya motor itu sih. Men. Gue mau nanya deh. Iya. Waktu itu kan kejadiannya adalah. Ada orang yang nabrak. Ya sempat lari. Tapi akhirnya ya di. Ya warga berhasil ngangkep lah ya. Masih ada gak sih. Sisa dendam atau marah. Sama orang-orang yang menurut gue. Nih. Gara-gara dia nih. Awal pasti. Ya gue gak bisa nutupin itu sih. Jadi. Sesuai ajaran agama gue aja sih. Ya bukannya soal suci atau gimana. Cuman yang pastinya. Tuhan gue sendiri mengampuni umat yang berdosa gitu. Jadi. Kita mutusin bahwa. Gue sama nyokap. Kayak. Kita udah gak bisa ngapa-ngapain. Bisa aja kasusnya itu diperpanjang. Segala macem. Tapi lo milih untuk gak? Gue milih untuk gak. Gue sesuai hukum aja. Oke. Jadi gak ada dendam semua sekali ya. Gokil. Aduh. Oke. Mungkin banyak yang gak nyangka. Kevin Julio. Dia ternyata bisa menghadapi satu persoalan atau situasi seperti ini. Dengan caranya yang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kita semua. Abis ini masih banyak obrolan sama Kevin Julio. Maka aja kemana-mana. Tetap diobrol-obrol. Gak asal ngobrol. Iya ma. Aduh bentaran lagi bentaran lagi udah. Ini lagi motik. Kan ya nanti aku jemput. Ya 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 aku jemput bentaran lagi. Ini matiin sih. Telepon saya lah. Nyokap. Oh yang enak. Yang ceknya jemput. Yang enak. Gak mau apa gak? Manja gitu ya gue. Serius. Gue manja banget sama nyokap. Nanti gak nyokap. Tinggal sama nyokap juga kan. Iya. Kita ngobrol lagi, kita ngobrol lagi. Iya ntar. Gue lain dulu deh bentar aja nih. Iya. Biar nyokap gak ini. Tapi emang. Emang. Gimana ya hubungan lo sama nyokap tuh. Karena emang tinggal berdua. Jadi emang ya lo cukup manja sama nyokapnya. Iya. Dari dulu sih. Dalam hal apa tuh misalnya. Dari dulu sih. Maksudnya pas. Ya masih ada almarhum pun. Gue manja banget sih sama nyokap. Hehehe. Saya gak pernah komplain. Enggak sih. Enggak sih. Anakmu tetep memenuhi nyokap. Hehehe. Hehehe. Jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Ada nih. Nyokap. Hehehe. Parah. Kalau makan udah biasa ya. Ini kayak. Ya kayak ini nih. Baju. Kamu harus bawa banyak kaos ya. Kalau kamu keringetan sedikit ganti. Oke. Makasih mbak. Makasih. Wah enak banget ini. Spesial di Sinova itu ada render blush. Wow. Wah. Ini gede banget. Gak tau. Apa ini? Wah jumbo. Hehehe. Hehehe. Gak enak nih. Hehehe. Eh Pak. Biasanya pesennya apa lagi? Soal kosum sampai di sedetail itu. Diingetin. Baju ini, baju itu. Keringetan sedikit ganti. Nanti kamu masuk angin. Pak. Kan anak motor Pak. Hehehe. Hehehe. Makanya kalau gue lagi matalan hujan-hujanan. Gue gak akan ngomong. Ngomongin lo Kak. Selesai. Udah hidup gue udah. Oke. Kalau untuk urusan. Hubungan asmara. Lo dengan. Shayla. Atau dulu. Sama tematan lo. Nyokap termasuk ini gak yang. Protektif. Atau justru. Cenderung prosesif gitu. Gak sama sekali. Bokap nyokap gak sama sekali. Kayak gitu sih. Untuk gue pacaran gitu. Oke. Lo boleh pacaran sama siapa aja. Iya. Asal. Gak sama laki. Dan asal bertanggung jawab. Hehehe. Penting sih itu. Hehehe. Tapi tanggapan beliau. Soal siapa? Gimana? Nyokap tuh orangnya gimana ya. Ya maksudnya. Mereka berdua tuh kayak. Kalo emang udah sayang. Anaknya sayang. Udah. Lo jalanin. Tinggal elunya gimana ke depannya. Gue gak mau ikut campur. Yang penting lo bertanggung jawab. Itu aja. Oh iya. Terima kasih. Bye. Wah ini kita gak berhenti berhenti dikirimkan makanan minuman nih. Makasih lah mbak. Kekil. Tinggal. Siapa yang bayar nih kita? Yang bayar siapa lebih? Ada pesan gak? Pesan dari nyokap gitu misalnya lo. Oh yang pasti ini ya. Gak boleh ya pertanyaan sama ini. Drugs. Drugs gak? Jangan sampe lah. Iya, iya. Jangan sampe. Oke. Itu udah pasti paling penting. Oke. Tadi lo sempet cerita. Nyokap sosoknya kurang lebih tomboy juga gitu. Karena Aries ya. Tapi di mata lo sendiri lengkapnya seperti apa? Sesuatu gue tau. Beliau yang ngelahirin gue dengan susah payah ya. Terus kayak emang. Setiap harinya. Pastinya penuh. Penuh rasa cinta ya. Gue gak tau lagi. Gue gak bisa ngelapin apa-apa. Dan. Terkadang. Ya namanya. Apa ya. Gue bukan nyalain anak muda. Tapi. Pasti ada. Momen-momen dimana. Kadang kalo misalnya ditemenin sama nyokap. Terus tambah risih. Kayak gitu. Bukan tambah risih. Maksudnya emang risih. Kayak. Ma aku butuh waktu sebentar. Seperti ini. Mama gak usah ikut. Gue harus bisa nyesuain gitu. Dan. Nyokap orangnya nyantai banget. Ya disaat gue lagi risih kayak gitu. Justru gue yang jadi kayak. Lagi berdoa. Gue nangis sendiri gitu. Kayak. Aduh gue gak enak banget ya dia sama nyokap. Aduh. Kadang-kadang suka. Ngelawan atau gimana. Kayak keras gitu. Jadi mikir ya. Kalo bisa lo mau ngapa-ngapain. Takut nyakitin nyokap gitu ya. Nyokap tuh sama baiknya sih kayak bokap. Iya. Gak tau lo mereka orang tua yang hebat banget sih. Menurut gue. Gue mau nunjukin tiga foto lo. Oke siap. Tiga foto ini adalah. Gue gak tau lo umur berapa. Tapi mungkin lo bisa ngejelasin. Ini foto kapan diambilnya. Terus ya momennya seperti apa gitu ya. Dan ini umur berapa. Gila. Ini umur berapa ya. Kayak marut ya. Iba kayak marah. Aduh itu gue kelas. Kelas satu SMP-an lah. Ini dimana ya. Ini tuh gue lagi setting sinetron apa ya. Ada dulu sinetron Candy judulnya kalau gak salah. Iya. Ini kayaknya di crop gitu. Sebelahnya ada orang. Siapa gak tau. Gak tau kayak ada fans atau apa kayak gitu. Masih. Ada lagi. Ya jangan lo kan nih. Ini lo kan. Kelas apa nih? Sama. Kayaknya di sinetron yang sama. Di sinetron itu juga ya? Sama. Sama-sama. Oke. Sama rambutnya sama juga kan waktu itu. Nah ini rambutnya agak beda nih. Mana ya? Ini pecah sih. Lo pernah liat. Ini gak sih curut kejemburgot gitu ya? Enggak. Gue pernah liat. Atau mingsek kayaknya. Ada gak sih tapi kalau disini lo mau nyampein sesuatu ke nyokap. Kira-kira apa? Yang pastinya untuk nyokap gue sih. Semoga. Bisa tambah. Kuat aja sih. Ngadepin semuanya. Masalah kedepannya. Apa segala macem. Mudah-mudahan. Dalam nama Tuhan. Amasnya. Gue bisa. 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 Menggantikan bokap lah. Bisa yang. Ngejagain dan lebih ngejagain lagi. Bisa ngebahagiain lagi gitu. Karena kan emang sekarang kita tinggal. Berdua aja gitu loh. Ya kan. Pokoknya apapun. Mudah-mudahan bisa dikasih yang terbaik sama yang di atas. Itu aja sih. Amin. Oke. Kita makan dulu. Siap. Kita icip dulu. Jangan kemana-mana. Tetap diobrol-obrol. Gak asal ngobrol. Geseng. Dan. 공ENDY. NC. Sam. Jasa. Tengah buat buradan.